Lihat bikinnya gampang, tapi sekalinya bikin susahnya minta ampun Waka 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 Aduh kakak, sovel pancake ini itu emang agak ribet dikit bikinnya Tapi lihat tuh, hasilnya bisa secantik ini loh kak Kan jadi senang lihatnya, dimakan juga enak rasanya Ini aku tunjukin buat kakak-kakak tercinta yang selalu sempur kak Efrita Hayo, di tempat kakak sudah ada yang jualan belum, berapaan nih harganya? Lembut banget Pertama, pisan putih dan kuning telur kakak Putihnya ini di mixer ya, sampai mengembang kaku gitu loh kak Henduk, sambil dituangin gula sedikit-sedikit ya kak Dan perasaan jurnitis ya Henduk, sampai kaku kayak gini kakak Kuning telurnya ini, tambahin susu cair, terus aku mau tambahin creamer Ini aku pakai cream cafe, pakai sedikit aja ya kak Biar ada sensasi creamy-nya gitu loh Dan makin enak dan jelas buat wujud cinta aku ke kakak Kakak aku harus buatin yang terbaik tuh Jangan lupa tadi tambahin terigu juga ya kak Henduk, campurin adonan putih telur tadi ke adonan yang kuning telur ini ya kak Henduk, secara perlahan Oke, tinggal dipanggang aja di pan di api kecil aja ya kak Ini tinggal ditunggu aja selama 7 menit Bola balik deh, sampai kecoklatan gitu loh Dan tunggu lagi 7 menit Sovel pancake-nya udah jadi kan Tinggal bikin toppingnya deh Aku bikin yang simpel-simpel aja deh Pakai cream cafe lagi dong Ini aku tambahin ketal manis dan air es Henduk, kasih juga perasaan jeruk nipis ya Henduk, tuh mantep banget kan kak Tinggal ditata-tata aja deh Wah gak sabar nih buat makan kak Akhirnya aku bisa berkreasi dengan cinta Bikin sovel pancake ini Cus kakak cobain juga dirumah yuk Kak Efrita buat jualan di sekolah dong kak Oke deh, bikin jualan brownies coklatos Kecil-kecil nih, disiram flat coklat yuk Wah, lembutan tingin banget nih kak Di tempat kakak, sudah ada yang jualan belum? Berapa aneh harganya? Coklat banget dong Pertama, campurin dulu coklatos sama air panas kakak Henduk, jangan lupa kasih kental manis juga deh Henduk Di wadah lain, ceplokin telur dan gula Henduk Tambahin terigu, soda kue, baking powder Henduk Tambahin coklat yang tadi kita udah buat ya kak Henduk Tinggal ditambahin minyak nih, biar gak lengket Henduk Wah, siap dikukus nih selama 30 menit api kecil kakak Oke, sambil menunggu kita buat krim coklatnya Yuk, ini aku pake bubuk, krim dan air es Henduk Sampai mengetah kakak Di wadah lain, masukin coklatos lagi dan air panas Henduk Campurin deh Wah, udah jadi nih krimnya Ini browniesnya udah matang nih kak Kalau udah dingin, siap dipotong-potong kecil Kayak gini kakak Wah, jadi banyak ya Kak, coba bikin martabak sultan dari coklatas Oke deh, ayo kita buat kak Pas banget nih, aku tuh suka banget martabak yang rasa coklat gitu loh Wah, melimpah ya kak toppingnya Di tempat kakak sudah ada yang jualan belum? Berapaan nih harganya? Pertama, ceplokin telur, gula, sedikit garam, henduk Tambahin terigu, coklatas, baking powder, soda kue Dan masukin air sedikit demi sedikit ya kak Henduk, tercampur rata kakak Tunggu 15 menit deh Kalau udah, nanti adonannya ada gelembungnya gitu loh Oke deh, tinggal panggang aja di teflon yang udah panas di api kecil kakak Dan tunggu sampe muncul gelembung-gelembung gitu kakak Wah, kalau udah tinggal tambahin gula deh Udah jadi Selagi panas, olesin margarin ya kak Huu, enaknya kak Jangan lupa keju parutnya kakak Ini ciri khasnya martabak sultan dong Huu, enaknya kak, cobain yuk Makan 2 kilo bakso seafood Modalnya gak sampe 100 ribuan nih kak Merah banget nih kuahnya Enak, pol Buatnya simpel Bisa buat makan rame-rame Atau mau dibuat ide jualan Bisa banget dong Di tempat kakak Si ada yang jualan belum Berapaan nih harganya? Bismillahirrahmanirrahim Pertama, siapin seafoodnya dulu dong Tentunya aku bikin pake seafood Yang praktis dan nikmat nih Kuahnya dibikin ala Korea Biar makin mantap dong Ya kak, ini ada seafoodo cumi flour Bakso ikan, bakso udang, dan skalop Bisa dibeli via online di Ayo Makan Seafood Dan offline di Prima Fresma Oke, halusin bahan-bahannya Haduk, tumis nahi garum Tambahin saus Korea pedas gocok Haduk, tambahin air Haduk, jangan lupa kasih penyedap kakak Nah, tinggal dimasukin aja seafoodonya Mantap banget nih kak Nanti bakal jadi besar kayak gini loh si foodonya Boleh banget nih ditambahin cabai hijau dan daun bawang Mantap! Dan yang paling penting semua produk si foodo ini tuh terbuat dari real seafood Bahan-bahan yang menjadikannya super protein yang baik dan kaya akan omega 3, 6, dan 9 Bisa juga loh kalau mau digoreng, digukus, ataupun dipanggang semuanya enak kak Yuk ga samaan cobain yuk Mantep banget Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Tuh, enak siapa yang suka enoki tofu makan ala korea Tapi bahannya simpel loh kak Masaknya pake mito dan stand cookware Aku punya tofu, dipotongin dan dipalut tapioca kakak Goreng deh, aku pake kompor induksi IN100 TINUS dari mito Ini kompor induksi tertipis, panel estetik dari bahan kayu dengan 9 level panas Bahan keramik gelas anti gores Dilengkapi dengan overhead protection sama ampunya yuk kak Oke ini ada jamur enoki, tinggal dipotongin tipis dan dicuci ya Bumbunya pake mie instan pedas dan ditambahin bumbu lain Aduh, tinggal masak aja deh semuanya hingga matang Wuuu enak